Intro Nah kalau kami boleh tanya Pak Kerajaan tertua di Indonesia Dalam bentuk kerajaan ya Pak Iya Itu apa Pak? Mana? Itu kan Kutai Pak Iya Hanya memang kita menyadari Bukti-bukti secara artefaktual Secara arsitektur Itu kan hanya kita temukan semacam staba Isilahnya prasasti Tapi kalau Berupa bangunan Candi Itu kan kebanyakan Kita temukan di Jawa Ya itu mungkin Disamping barangkali belum kita temukan juga Dan juga konstruksi Oh bisa aja ada batu Itu tapi belum Belum-belum saja Tapi beberapa sih ada ditemukan itu Tapi tidak semegah yang kita temukan di Jawa Tapi kalau Kutai itu prasasti ada Pak Iya Oh itu yang tertua justru ya Iya Setelah Kutai? Kalau urutan Iya Purnawarman Kemudian Raja Mula Warman Itu kan Kutai Mula Warman Purnawarman Nah itu Urut-urut hanya ya Kemudian baru Apa namanya itu Jadi Apakah ada hubungan dari Kutai ini dengan Ini dengan Purnawarman Purnawarman itu Ada hubungannya enggak Jadi dengan Purnawarman itu kan yang di Di Jawa Pak Iya Makanya Kalau Kutai kan di Ya Mula Warman Kemudian Itu Ada hubungannya enggak Secara historis yang memang Di dalam sejarah itu Tidak pernah disebutkan dalam Purnawarman Ada kaitan hubungan Kita belum bisa memprediksi itu Iya Tapi waktu kami ke Angkor Wat Itu jelas mereka mengakui bahwa Angkor Wat dibangun oleh Raja Amerika Yang belajar di Pambanan Itu di Menurut Anda ya Ada sejarah yang dia Angkor Wat itu Kalau menurut Bapak betul itu Maaf ya Pak Ya saya kurang mendalami itu Oh ya maaf Barangkali nanti saya bisa diskusikan juga Dengan teman yang Apakah sudah Mengkaji yang itu Tapi saya Berterima kasih sekali Bapak Tidak Tidak Apa Tidak Berusaha menutupi Kalau Anda tahu itu Itu bagus sekali Iya Karena memang Bapak Enggak mungkin tahu semua ya Iya Karena ini menunjukkan Betapa luasnya Luasnya Arkeologi ya Kalau arkeologi itu kan Istilahnya Semua aspek kehidupan yang ada itu Makanya lembaga di arkeologi pun Kita tidak bisa bekerja Dari peneliti arkeologi aja Dari basic arkeologi Dari keilmuan arkeologi Tapi juga dari Terpadu dengan ilmu lain Geologi ACTDNA dan sebagainya Nah kalau kami boleh tahu Kalau Bapak sendiri Dulu Bapak pendidikan Bapak arkeologi Saya itu S1 arkeologi S2 lingkungan S3 di EPB juga Ilmu lingkungan Oh lingkungan ya Jadi kenapa Sejarah saya dengan ilmu lingkungan sekolahnya Karena kebetulan peneliti saya itu Terkait dengan arkeologi Lingkungan Jadi Bagaimana Masyarakat pada masa itu Keharifan peradabannya Mengelola lingkungannya Sama seperti subak Bagaimana masyarakat Mengelola air Bagaimana masyarakat Mengelola unian Serta mempeten pemukimannya Nah sasaran kami itu Sehingga tertarik untuk belajar itu Bahwa masyarakat dulu itu Sebetulnya Jauh lebih arif ketimbang kita Dalam Bekerja sama Dengan alam Jelas Pak Jadi kalau kita lihat Rumah-rumah Megalitik Di Bena Di Ngada Bejawa dan sebagainya Dia membangun itu Sesuai dengan transit kemiringan Tidak dibongkar tanahnya Padahal kalau kita itu kan Membongkar tanah Sedangkan di masyarakat Di luar negeri Sekarang itu mengikuti model gitu Sama transit kemiringan itu Diperhatikan Itu kan salah satu contoh Kemudian di dalam Pengelolaan Akhir itu Kalau kita lihat Pada Situs-situs Di Gianyar ya Ya Bagaimana masyarakat Mengelola air Sehingga air itu bisa jernih Nah itu Saya dulu Malahan waktu Kecil Pak Saya diceritakan sama orang tua Bahwa Di Tampak siring Kan ada air yang keluar dari Mulut naga itu Orang tua saya bilang Itu tuh naga itu Ada tulisannya Sehingga air yang keluar itu Pasti jenis sudah bisa diminum Tapi ternyata Itu tidak ada Itu memang disaring oleh Sistem Apa namanya Drainase air itu Iya Jadi berdasarkan Batu padas itu Sebagai Filternya Batu padas itu Sudah-sudah diperhatikan Sampai pengelolaan Sampai Dalam Apa namanya Menampung Di Green Water Area itu Dan sampai kemudian Dibagi-bagi Baik itu untuk Kementingan sawah Maupun untuk Kementingan Masyarakat Setempat Jadi pola pengelolaan air itu Sudah dikenal oleh Masyarakat Sejak dulu Termasuk juga Pengelolaan Kayu larangan Dalam persasti Kan banyak Kayu-kayu larangan Disebutkan dalam Persasti Bali Pegotasi-pegotasi Yang larang ditebang Ada yang larang ditebang Kemudian yang tumbuh-tumbuh Di tebing Tidak boleh ditebang Kemudian Akar-akar yang Apa namanya Bukan akar-akar ya Perdu-perdu Yang tumbuh di pohon-pohon Itu tidak boleh dicari Karena itu akan mengurangi Takwon itu Pak Untuk bersarang Itu kan Mengganggu Mengganggu ekosistem Mengganggu ekosistem Nah itu kan sudah Luar biasa Kehadapan-kehadapan Dan itu Justru S3 Bapak Di situ ya Saya belajar Di situ Dan tertarik juga Karena waktu saya kecil Dengan kakek saya Di pengalaman saya kecil Kakek saya punya Semacam kalender tradisional Tike Tike itu Yang dari kayu Ada wewarannya Ada di situ Kakek saya Sering kalau sudah Berbunga Pohon canging Pohon canging Namanya Saya lupa Bahasa latinnya Itu di sungai Pasti ada udang Di sana Tolong dibawa Itu bubunya Masanya Anunya itu Alatnya Untuk mengambil itu Bener ada Jadi itu Keharapan itu Dia sudah tahu Leluhur kita itu Dia belajar Dari Ini Dari alam Itu Banyak yang begitu Yang nampaknya Saya tertarik Oh iya Tesis anda Apa Saya Rencananya Ngambil tentang subak Oh subak Iya Kenapa saya tertarik Tentang subak Subak sekarang itu kan Menjadi Water rated Iya Tapi Menjadi daerah Desinasi turis Dikelola oleh Pemerintah daerah Masyarakat Pelaku subak itu Belum mendapatkan Keuntungan dari Kegiatannya Bersubak itu Kegiatan turis itu Nah saya ingin Supaya Diberdayakan Subak Subak itu Kena organisasi tradisional Kenapa dia tidak Disterahkan itu Untuk melolak itu Sehingga Budayanya tetap Lestari Masyarakat bisa Menikmati Hasilnya Saya tertarik Itu Sehingga subak Yang sudah dikenal Abad ke-10 Di Bali Tetap Lestari Karena itu Merupakan benteng Daripada Budaya Bali Benteng Nah Selamat menikmati